Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengecek sebuah kabel Apakah kabel itu terputus ataupun tersambung menggunakan multimeter ya Sebenarnya tutorial ini adalah tutorial dasar sebenarnya Dulu saat saya belajar atau masih di SMK itu sudah pernah diajari Cara mengetes kabel-kabel yang statusnya terputus ataupun tidak Kita bisa menggunakan multimeter Nah, langkah pertama kita putar dulu multimeternya ke arah 2000K Nah, disini tertulis angka 1 ya Sekarang, jika besi ini dan ini tersambung Ini akan menghasilkan angka kosong-kosong Yang berarti, berarti telah tersambung ya, terkonek ya, ibaratnya gitu Sekarang kita coba tes kabel yang pendek dulu ya, yang mudah Misalkan kabel ini, saya ingin mengetesnya ya Disini Dan disini Itu berarti kabelnya bagus, terkosong-kosong masih tersambung dengan bagus Berarti kabel ini tidak ada yang putus di bagian dalamnya Sekarang saya akan mencoba mengetes kabel yang lebih panjang Yang panjang dan banyak Ini kabel satu roll ya Ini panjang ini Ini mungkin berapa meter, puluh meter ini Saya ingin mengetes apakah kabel ini ada yang terputus atau tidak Disini saya menggunakan multimeternya ya, masih di angka 1 Terlihat nggak ya, sip Sudah, ini kabel putih Ini kabel putih Saya sambungkan ke kabel putih juga Nah, lihat teman-teman Tersambung kan, masih Saya lepas Nah, sekarang saya cek lagi Cek kabel putih Dan ini kabel putih Nah, berarti kabel yang panjang ini itu aman Tidak ada yang putus ya Satu roll Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan cara yang kedua Cara yang kedua, saya akan mengalirkan tegangan ke kabel ini Dan nantinya tegangan tersebut saya akan cek menggunakan multimeter Jika tegangan yang ada di kabel ini tidak terdeteksi oleh multimeter Berarti kabel ini bermasalah atau ada yang putus Nah, sekarang saya akan sambungkan dulu ke adapter Ini adapter DC 12V Ini Untuk kabel hitam saya sambungkan ke negatif Dan yang merah saya sambungkan ke positif Nah, sudah saya sambungkan Sekarang saya akan mengetesnya ya Dengan multimeter Untuk multimeter ini kita putar ke angka 200 ya DcV 200 Dan nantinya ini akan menghasilkan sebuah tegangan Ini contohnya Yang putih Yang putih tadinya akan ke positif Sedangkan yang hitam akan negatif Seperti ini Nah, mendapatkan angka 12V Saya lepaskan kosong Saya tambahkan 12V Nah, beginilah cara mengetes Sebuah kabel Yang Di dalamnya itu sedang normal Atau ada yang putus Tutorialnya ini sangat simpel dan cepat sekali ya teman-teman Jangan Nah, jika video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya Terima kasih Terima kasih